Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Nama saya adalah Kevin Sayeli. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten seputar cryptocurrency dan yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, saya pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi atas support yang diberikan oleh teman-teman semuanya. Oleh karena itu, untuk mengapresiasi, besok saya akan mengadakan live streaming tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2021 tentunya di jam 8 malam channel saya, Kevin Sayeli. Jadi kita akan ketemu lagi nanti pada saat live streaming. Di sana kita akan memberikan study, kemudian juga ada, tentunya ada live analysis yang mana-kala teman-teman bisa request ya untuk pembahasan yang teman-teman mungkin favoritkan dari coin-coinnya. Dan juga nanti kita ada Q&A, jadi make sure kalian berikan pertanyaan yang mantep yang bisa menjawab kegalauan kalian di dalam trading. Oke, so tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke dalam kontennya. Jadi pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan update untuk Bitcoin setelah closing weekly. Terus kita juga akan melihat ada kemungkinan si altcoin ini akan bergerak mulai paraboliknya, akan mulai bergerak parabolik terhadap coin-coin seperti Bitcoin atau Ethereum. Dan juga nanti kita akan bahas sedikit skenario yang berpotensi terjadi terhadap si Bitcoin. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pertama teman-teman, saya berikan update dulu untuk closing weekly. So far sih untuk closing weekly, ini kita kelihatan ya bertahan, benar-benar bertahan sedikit banget ya jaraknya. Di atas kisaran area 60 ribu dollar. Dan setelah open hari ini, dia langsung penguatan, ya memang sih gak signifikan. Tapi setidaknya teman-teman, kalau kita ngelihat saat ini, ini Bitcoin bisa survive closing di atas 60 ribu dollar aja setelah dia resistance di sini, menurut saya itu udah cukup bagus ya. Karena ini sama halnya seperti Ethereum ya, kalau kita buka Ethereum chart sendiri. Kita ngelihat Ethereum juga sama ya, secara closing weekly, dia udah successfully closing di atas area resistance major-nya dia. Dan sebenarnya ini cukup bagus gitu ya, untuk mengingat potensi pergerakan pekan ini. Walaupun kita perlu antisipasi terbentuknya shooting star ini. Dan menurut saya sih, konfirmasinya kita ngelihat pada pergerakan di pekan ini gitu ya. Kita lihat closing di pekan ini. Apakah dia bisa bertahan kembali di atas area 60 ribu dollar, atau justru dia malah mengkonfirmasikan si shooting star ini, dan akhirnya malah drop back balik untuk men-test di exponential moving, eh, sorry, untuk back testing si FIBO retracement 50% di kisaran 56 ribu dollar. Nah, ini untuk weekly ya. Nah, kalau bisa kita ngelihat dari time frame daily-nya sendiri, sebenarnya bagus teman-teman. Ada beberapa hal yang akan saya highlight ya pada time frame daily. Kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya adalah sebuah candlestick pattern yang dikenal dengan istilah bullish pin bar. Dan yang lebih menariknya lagi adalah bullish pin bar ini terjadi di area resistance line pada si ascending channel. Oleh karena itu, berarti kita bisa konfirmasikan ibaratnya pada saat dia successfully break out ini, lalu dia retest terhadap si ascending channel ini, dia bisa survive, dia bisa bertahan di atas area ini. Apalagi terbentuk si candlestick pattern ini gitu ya, yang dikenal dengan si bullish pin bar. Sebenarnya dia kurang lebih sama kayak, apa namanya kalau kita bilang, kurang lebih sama lah kayak si shooting star. Bedanya kalau shooting star itu dia lebih cenderung ke arah atas, buntutnya panjang. Kalau misalkan si bullish pin bar, itu kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Jadi dia panjangnya ke bawah. Dan kalau misalkan ini muncul di bagian bawah dari pergerakan, itu biasanya berpotensi terjadi reversal. Kayak gini misalkan contoh ya. Nih, traders jockey for position inside bar, habis itu buyers drive the market higher to hold key support. Nah, kurang lebih itu yang sekarang sedang terjadi pada time frame daily. Jadi kita lagi pertahankan nih si key support kita itu di kisaran ascending channel ini. Ya, terhadap si bullish pin bar itu. Oke. Nah, kalau kita ngeliat sekarang pergerakan Bitcoin, ini sebenarnya tadi udah penguatan cukup signifikan, naik sampai Rp63.000. Tapi kenapa sekarang akhirnya dia drop back lagi ke kisaran Rp62.000? Teman-teman, kalau masih ingat di pembahasan video saya yang terakhir, kita udah bahas soal hal ini, di mana memang ada kemungkinan kita ngeliat yang namanya ABC Correction Pattern. Gitu ya. Nah, di video terakhir, kita belum bahas sampai sini ke teman-teman ya tentunya. Kita baru bahas itu sampai... Mana ya? Saya lupa teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, ini saya coba tampilkan menggunakan chart Binance aja deh ya, biar lebih enak. Nah, teman-teman, waktu terakhir itu kita bahas melalui video di YouTube channel saya. Pertama, kita jelas banget ya, ngeliat pergerakan Bitcoin itu setelah dia terbentuk V formation ini, saya katakan ke teman-teman bahwa proses terjadi koreksinya ini, itu sama seperti ketika retail yang melakukan pembuangan barang. Kenapa demikian? Simple. Kalian lihat ya, pada saat dia break atau V formation ini, itu sangat impulsif, sangat strong. Tapi kenapa? Kalau misalkan whales atau big fund melakukan short atau taking profit, prosesnya itu seperti ini. Itu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, perbedaan antara impulsif move di sini dari si sellernya dan impulsif move seller yang ada di sini. Ini sangat kelihatan gitu. Sementara untuk this area, itu tidak terlihat adanya impulsif move, malah cenderung korektif. Nah, hal ini sebenarnya kalau secara momentum, kita sudah lihat bahwa si Bitcoin ini itu sebetulnya berpotensi ada menemukan kisaran bottom area di area ini gitu. Terlebih lagi kalau misalkan saya tambahkan pada time frame 4 jam, lihat saya kita keluarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah area, kemungkinan area terakhir yang big fund itu melakukan akumulasi. Mengingat di sini ada resistance, dan resistance tersebut berhasil di breakout ya. Terbentuk semacam small resistance lagi, dia keluar, dia breakout, tapi kemudian seperti fake out ya. Setelah itu ada selling pressure yang cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kondisi seperti ini, sebenarnya saya pikir Bitcoin itu memang ada potensi untuk rebound gitu ya. Mengingat dia terbentuk yang namanya V-formation ini gitu. Nah, ini memang favoritenya saya banget sih. Kalau misalnya sudah melihat V-formation ini, apalagi kalau misalkan diiringi dengan seperti ini. Misalkan contoh ya, ini ada terbentuk yang namanya bullish divergence gitu. Kalau kita melihat kan ini seperti membentuk semacam divergence ya. Ketika price-nya itu attempt atau percobaan untuk create semacam lower low dari area sini ke area sini, sementara si RSI-nya itu malah cenderung lebih tinggi atau create yang namanya higher low. Nah, ketika kontra ini terjadi, otomatis kan akan memicu pertikaian. Waduh, kayak rumah tangga ya. Beda pendapat. Ketika terpicu pertikaiannya, nah, tinggal masalahnya, market itu akan follow yang mana? Nah, apakah dia akan follow si RSI-nya atau dia akan follow momentum dari sellernya? Nah, berdasarkan pergerakan terakhir, kita bisa tahu teman-teman bahwa momentum yang saat ini itu dikuasai oleh buyer ya. Kita bisa melihat proses akumulasi yang terjadi di area-area ini, itu basically didampaki oleh si V-form yang terbentuk di area tersebut. Nah, kalau misalkan setelah itu, kita melihat seperti ada kemungkinan seller nggak bisa create lower low lagi, seperti ini contohnya, gitu ya. Dia udah nggak mampu create lower low, meanwhile yang ini profit. Oke, yang di sini juga profit. Oke, nah ketika ada seller yang mencoba sekali lagi untuk membawa market Bitcoin lebih rendah, di sini dia malah gagal, tidak membentuk yang namanya higher low, dan malah dia rebound. Nah, pada saat dia terjadi rebound tersebut, sebenarnya kita bisa menggunakan time frame 1 jam ini untuk mencari tahu potensi area di mana kita bisa entry. Dan itu, yaitu di kisaran area sideways ini, gitu ya. Kalau kita turun time frame lagi ke 15 menit, kita bisa lihat proses sideways yang ada di sini. Ketika terjadi breakout, di situ adalah entry point yang tepat, mengingat bullish divergence terjadi pada RSI, dan juga di sini sebenarnya ada sign bahwa Big Fun itu akan mempertahankan atau sekiranya itu terlihat akan mempertahankan area yang terakhir ini, gitu ya. Nah, sekarang nih posisinya, market itu kan sudah rebound nih, ya. Apakah kita bisa melihat si Bitcoin itu kembali penguatan? Nah, ini sebenarnya guys, balik lagi tergantung proses yang berikutnya terjadi pada si Bitcoin ini. Kalau misalkan kita melihat dari segi volume sendiri, ini sebenarnya volume-nya itu mengalami penurunan, descending. Jadi, walaupun dia penguatan seperti ini, kalian bisa lihat ya, secara segi volume ini masih di bawah volume yang terakhir, gitu. Artinya, memang, kalau misalkan kita mengingat kembali ke skenario yang berpotensi terjadi pada Bitcoin, yaitu membentuk ABC Correction Pattern, maka berdasarkan Fibonacci Retracement yang kita tarik dari Wave 5, ya, kemudian ke Wave A, itu berarti berada di kisaran kurang lebih area 63.000 dollar sampai 64.000 dollar. Nah, hal ini sudah saya informasikan juga ke Advance Group, dan kita memutuskan, ya, sebagian dari kita memutuskan untuk konservatif, ya. Artinya, kita di sini memutuskan untuk taking profit sebagian dari posisi kita yang kita entry pasca dia breakout dari kisaran area ini, ya. Untuk kemudian, kalau misalkan dia confirm, nih, create semacam higher low, mungkin dia tersideway setelah ini, lalu dia pump lagi penguatan, break kisaran Fibonacci 1,8-nya, itu tentu saja kita bisa melakukan yang namanya average up atau kita buy back lagi, teman-teman. Nah, sampai itu terjadi, saya rasa kita bisa dikatakan gambling, ya, kalau misalkan kita mempertahankan posisi kita dengan kondisi kita melihat adanya skenario yang bisa terbentuk pada Bitcoin ini, gitu. Kalau kita lihat saat ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman bilang, kok bisa nggak sih kalau kita nggak bentuk semacam inverse head and shoulders? Ya, tentu saja itu juga bisa. Dan justru itu adalah hal yang kita harapkan agar dia membentuk yang namanya higher low, ya. Jadi, kalau misalkan di sini high, kemudian low, dia basically udah mencoba create higher high, maka yang berikutnya terjadi adalah kita harus lihat si Bitcoin mampu create yang namanya higher low before dia create another higher high. Nah, itu ya proses yang akan kita cari pada Bitcoin saat ini. Nah, so far, karena kita juga melihat di sini ada decline, ya, simple banget teman-teman decline yang terjadi ini, ya, karena adanya resistance and support juga di kisaran area tersebut. Jadi, kalau saya hilangkan kotak ini dan juga si Fibo, kalian bisa lihat, ya, di sini terbentuk sebuah support and resistance yang mana hal ini tentunya akan memestimulate untuk trader-trader yang melihat ini sebagai downtrend, oke. Jadi, bagi mereka yang melihat ini sebagai downtrend, ya, ini basically adalah area yang tepat untuk melakukan short, ibaratnya. Ya, kalau misalkan kita short di sini dengan asumsi setelah dia membentuk semacam evening star, misalkan, dengan target profit sampai kisaran area support dan area stop loss kita jaga di atas area resistance-nya, maka ini kita dapetin risk ratio yang cukup baik, yaitu 1 banding 3, gitu ya. Nah, cuman nih, teman-teman, kalau saya personally ditanya, Vin, menurut lu gimana kalau misalkan gua nge-short juga? Kalau saya sih terus terang, tidak terlalu rekomen, ya. Karena, balik lagi, teman-teman, secara overall kita melihat kita ini tuh berada di dalam uptrend. Jadi, sewaktu-waktu nih, kalau misalkan Wales memang berniat untuk pump, itu bisa seketika langsung penguatan, teman-teman. Apalagi, barusan aja ada berita ya, bahwa Mastercard itu allow bank on each network to provide bitcoin services report. Nah, ini kita juga, ya, balik lagi ya, kalau misalnya newsnya udah mulai positif-positif kayak gini, biasanya Wales itu mengharapkan banyak orang yang mulai FOMO dan beli, akhirnya mereka belinya itu sebenarnya dari para Wales, oke? Nah, itu yang sebenarnya terjadi kurang lebih pada market bitcoin saat ini. Nah, lalu, teman-teman, kalau misalkan seperti itu, gimana, Vin, baiknya? Ya, kalau menurut saya, kita tunggu konfirmasi, teman-teman, ya. Apakah si bitcoin ini capable, ya, untuk create yang namanya higher low di kisaran area-area yang berpotensi menjadi area, dia ter-rebound. Nah, kita akan gunakan Fibonacci retracement, dan itu kita bisa dapati area ke-38,2%. Nah, ini adalah confluence, ya. Confluence of support and resistance di kisaran 62.150 dollar. Jadi, harapannya adalah di sini kita bisa mendapatkan reaction. Nah, tapi kalau misalkan di situ nggak ada reaction, dan penurunannya itu cenderung sangat impulsif, maka berikutnya kita akan melihat dia melanjutkan koreksi ke wave-C, atau wave-C-nya itu bisa jadi flat, bisa jadi bahkan lebih rendah dari area big fan zone yang ada pada time frame 4 jam. Oke. Nah, paling untuk bitcoin, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk yang lainnya, kita melihat seperti Ethereum, misalkan, ya, karena kan biasanya banyak nih yang trading-nya di... apa namanya, kalau kita bilang itu, teman-teman, dia trading-nya itu lebih ke altcoin, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman typical trader altcoin, make sure kalian lihat chart-nya si Ethereum Binance, eh, sorry, Ethereum Bitcoin, ya. Kalau misalkan kita melihat dia sudah mulai take control nih atas si bitcoin price, ini buat teman-teman informasi aja ya, ini adalah chart Ethereum terhadap bitcoin. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini chart, di bagian sebelah kanan ini kan adalah pricing-nya dia, dan itu dituliskan 0,06. Artinya, teman-teman, untuk satu Ethereum, kalau kita tukarkan ke bitcoin, itu kita dapat di kursenya itu sekitar 0,06 dollar. Ya, jadi per satu... eh, sorry, 0,06 bitcoin. Jadi, per satu Ethereum itu sama dengan 0,06 bitcoin. Nah, kalau misalkan dari segi harganya dia penguatan, dan otomatis kan Ethereum itu mendominasi atas bitcoin. Dan yang terjadi berikutnya adalah altcoin akan bergerak cenderung parabolik. Artinya, dia tidak akan mengikuti si bitcoin-nya, ya. Nah, paling, teman-teman, itu aja update dari saya saat ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya sangat mengapresiasi setiap kali teman-teman melakukan komentar, ya. Dengan 1,25%, dengan 1,5%, gitu. Artinya, memang teman-teman di sini punya kemauan dengan nonton video ini sampai selesai. Ingin belajar sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan tentunya, harapan saya tidak lain adalah semoga kiranya teman-teman di sini bisa profit dari apa yang saya sampaikan. Dan, ya, tentunya nggak digunakan semerta-merta tanpa lakukan analisis sendiri, gitu ya. Jadi, make sure kalian tetap do your own research. Cuman, ya, paling jadi referensi aja lah istilahnya apa yang saya bagikan di dalam channel YouTube ini, gitu ya. So, thank you very much sekali lagi, teman-teman. Kalau kalian nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentar 3% aja karena sudah mulai bertumbuh, saya lihat, sudah mulai banyak, dan saya sangat senang sekali atas setiap komentar dari teman-teman. Once again, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan sampai ketemu juga di live streaming besok. Oke? Semoga teman-teman sehat selalu, semoga profit selalu, have a nice day, God bless everyone, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers!